Jadi kalau mobil jalan lampu indikator gambar oli itu nyala belum tentu olinya habis teman-teman ya Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel saya Eric 1179 Kali ini saya akan berbagi tips mungkin sederhana Mungkin kalau tidak tahu kita juga nanti akhirnya bingung juga ya Nah ini teman-teman saya mau berbagi tips tentang lampu indikator oli Atau logo gambar indikator oli Nah ini berawal dari kemarin itu ya Ada teman yang main waktu jalan itu mobilnya agak trouble sih Jadi waktu jalan itu lampu indikator gambar oli itu nyala sendiri teman-teman ya Kalau normalnya kan kalau mobil sudah jalan itu lampu indikator gambar oli itu mati Nah waktu kemarin itu salah satu teman saya ya Saya sebutkan saja itu om muklas Itu telepon om Ini om tolong om Apa ya ada apa ini Lampu gambar indikator oli ini kok nyala om waktu jalan om Ya akhirnya saya jawab saja Oke om tenang om jangan khawatir dulu Jangan buru-buru itu ya Atau nebak-nebak Oli mesinnya habis Ya memang kalau kita panik Saya sendiri juga dulu pernah ngalami waktu jalan itu Lampu indikator gambar oli itu nyala Saya waktu itu juga panik Waduh Jangan-jangan oli mesin saya ini habis Atau dan lain-lain Nah ini teman-teman saya akan ulas ini Jadi kalau mobil jalan lampu indikator gambar oli itu nyala Belum tentu olinya habis teman-teman ya Nah ini saya akan jelaskan lagi Yang pertama mungkin di video yang dulu itu sudah saya ulas sedikit ya Tentang lampu indikator gambar oli Saya jelaskan lagi biar nanti jelas Supaya teman-teman juga tidak terlalu panik Jika terjadi Kasus yang sama di jalan Nah ini saya tunjukkan ke sini teman-teman ya Nah ini di mobil teman-teman ini Pasti sudah tahu semua ya Kalau masih ada lampunya Masih berfungsi Ini gambar indikator oli Untuk lampu indikator oli ini terhubung ke sweet oli mesin teman-teman ya Jadi ini fungsinya sebenarnya adalah ini teman-teman Kita harus tahu dulu fungsi yang sebenarnya Ini saya nyalakan ya Nah kalau normal memang Logo gambar indikator oli ini mati teman-teman Jadi yang sebenarnya fungsi Gambar atau lampu gambar indikator oli itu Ini teman-teman ya Jika kita hidupkan mobil Yang normal itu gambar indikator oli mati Itu sebenarnya menandakan bahwa oli yang di dalam itu Yang di dalam mesin khususnya yang di bawah yang masih di Bak kalter Itu naik ke atas ya Naik ke atas melewati sweet oli Sehingga lampu indikator jadi mati Jika gambar oli mati Tandanya oli naik ke atas Nah itu juga menandakan bahwa pompa oli itu juga berfungsi normal ya Karena fungsi pompa oli itu Sesuai dengan namanya pompa ya Memompa dari oli yang di bawah untuk ke atas Untuk melumasi bagian-bagian komponen mobil yang di atas Jadi itu pertama tandanya Pompa oli normal bekerja dengan normal Sweet olinya fungsi Olinya naik juga jadi aman Nah itu yang perlu kita pahami dulu Fungsi sweet oli Nah kalau kita sudah paham Kalau kita jalan Tiba-tiba oli nyala Ya jadi Hubungannya sama sweet oli teman-teman ya Sama sweet oli sama pompa oli Ya memang Olinya habis juga bisa ya Kalau kita sebagai mungkin yang belum paham benar Kayak saya dulu itu juga pernah kasus sama Jadi kalau Oli nyala itu yang perlu kita cek pertama itu ya Ya mungkin kita Mobil berhenti dulu ya Kita waspada dulu Ya mungkin kita cek Kalau mobil sudah berhenti Kita cek Mungkin memang Apa Olinya habis Jadi dia tidak Bisa naik ke atas lagi Tidak ada yang dinaikkan lagi ke atas Olinya karena habis Bisa Sweet olinya sendiri itu yang Error teman-teman ya Kalau punya saya dulu itu Sweetnya error Jadi dia itu nyala terus Jadi memang sweetnya error Jadi belum tentu juga Olinya habis Nah bisa jadi juga Pompa olinya yang memang Sudah rusak atau bermasalah Jadi dia tidak bisa Menaikan Oli yang dibawa untuk Apa Oli yang dibawa untuk dialirkan ke atas Untuk melewati sweet oli Bisa juga itu pompa olinya Karena Pompa oli kan fungsinya tadi ya Saya ulangi lagi Menaikan Menaikan oli yang dibawa Melewati sweet oli Jadi kalau pompa olinya itu Lemah atau tidak berfungsi Maka oli tidak bisa naik Dan tidak bisa melewati Sweet oli Nah kalau Kasus saya dulu itu Sama dengan Om kelas dulu ya Saya dulu itu Waktu juga jalan Sama teman saya itu Om Naryo itu ya Yang paham juga itu Saya juga berhenti Jangan khawatir Saya juga ada pertanyaan Om jangan-jangan Olinya habis Apa tidak naik Ya sama Om Naryo Dijawab juga Jangan dulu om Dicek dulu Dicek dulu di atas Mesin itu Olinya yang naik Apa tidak Nah ini Teman-teman mau Saya kasih tip Untuk mengetahui Kalau indikator oli Naik ini Sweet olinya Apa Olinya masih naik Apa tidak Ini teman-teman Caranya langsung saja Saya tunjukkan Di atas mesinnya Langsung ya Ini saya hidupkan dulu Kita ke depan Lihat mesinnya Nah ini teman-teman ya Saya lanjutkan Di atas mesin Kayak pengalaman saya dulu Mesin saya hidupi Seumpama Lampu indikator Gambar oli Masih nyala Nah untuk mengetahui Pompa oli Masih berfungsi Atau Olinya masih ada Kita cek Ditutupnya ini Teman-teman Kita lihat Olinya ini Masih naik Apa tidak Di atas Kelihatan ya Nanti Kalau dibuka ya Nah Ini teman-teman Saya kemarin itu lihat Nah ini kan kelihatan Oli saya ya Oli saya ini Cipratannya ini Dari bawah Ke atas ini kelihatan Ini saya gas Nah ini tambah kenceng ini ya Nah ini ya Tambah kenceng ya Nah kemarin saya juga Begini waktu sama Om Naryo dulu itu Akhirnya saya jadi tenang Ternyata Olinya masih naik ke atas Jadi lega ya Cirkulasinya oli aman gitu Dan tidak khawatir Apabila olinya tidak naik Kalau tidak naik Soalnya nanti akan fatal Akibatnya Terhadap mesin kita ya Bisa Koplok nanti Atau bisa macet Nah ini Ini kalau ini Cara manual teman-teman ya Mungkin Kalau terjadi Kasus sama Atau mungkin Memang dari awal Mobil teman-teman itu Lampu indikatornya Tidak nyala Atau tidak berfungsi Bisa dicoba Cara ini ya Cara manual ini ya Tanpa menggunakan Lampu indikator Sweet oli Ini saya tutup teman-teman Nah mungkin Jika teman-teman Yang terjadi Beda Apa Olinya tidak Mau naik ya Dicek saja Dicek olinya itu teman-teman ya Kalau dicek olinya Dicek Tapi kalau Mobil habis Dipakai ya Mungkin tunggu Sekitar 10 menit teman-teman ya Biar olinya itu Turun ke bawah Semua ya Nah setelah turun Baru dicek Dicek olinya Itu dicek Kira-kira Memang olinya habis Atau memang olinya banyak Cuma tidak naik Kalau dicek olinya habis Berarti Sudah jelas Memang Kasusnya Olinya Habis Tapi kalau Dicek Dicek olinya Olinya masih banyak Terus tidak Tidak ada Cipratan oli Naik ke atas itu Pertikan oli Naik ke atas Kemungkinan pompa olinya Yang bermasalah Jadi dia tidak Bisa Memompak oli Yang dari bawah Sampai ke atas Tapi biasanya Kalau pompa oli Bermasalah itu Suaranya agak kasar Di area sini ya Di area pompa oli Yang dekat Di ini Di puli-pulinya ini ya Di dalam sini Di dalam sini ya Kalau pompa oli itu Kalau suaranya kasar itu Biasanya sudah Mulai lemah Atau Kocak Atau aus Itu pompa olinya Nah oke teman-teman Itu tadi Tips dari saya Berawal dari pengalaman Saya sendiri Yang saya bagikan Kemarin juga Kepada om mu kelas Yang Kasusnya sama Kayak saya dulu Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax